Terkait polemik saham Freeport, Presiden Joko Widodo tegaskan tidak boleh lagi ada masalah kementerian dan lembaga di luar soal pemerintahan. Presiden menyerahkan sepenuhnya laporan soal pencatutan nama Presiden kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan semua Menteri Dalam Kabinet Kerja menghadiri Sidang Kabinet Paripurna Senitziang. Dalam sidang yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor ini dibahas pula soal laporan pencatutan nama Presiden dalam saham Freeport. Presiden tegaskan tidak boleh ada lagi polemik di luar soal pemerintahan. Laporan pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport diserahkan sepenuhnya pada Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang kedua, sekali lagi Presiden menyampaikan bahwa Presiden menghormati proses di MKD. Sehingga dengan demikian proses MKD karena sudah berjalan dan akan berjalan, Presiden meminta tadi dalam arahan tidak ada lagi polemik di antara para menteri untuk hal tersebut karena sekarang ini sudah di MKD. Sesuai peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, pembahasan perpanjangan kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia akan dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yaitu 2019. Sedangkan kontrak karya PT Freeport Indonesia berakhir pada 2021. Pemerintah Indonesia memiliki empat syarat jika kontrak karya Freeport diperpanjang, divestasi untuk kepentingan bangsa, royalti, pengadaan smelter di Papua, dan pembangunan untuk Papua. Perpanjangan kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia mencuat karena adanya laporan Menteri ESDM Sudirman Saeed soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam permintaan saham Freeport. Ties Adinda, Indra Raharja, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.